Intro Oke baik anak-anak Alhamdulillah Ustadz hadir disini Bertemu dengan kalian, siap ya kalian untuk belajar hari ini? Oke baik, Ustadz buka dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, anak-anak hari ini Ustadz merasa cukup kompak ya Semangat semua, oke baik-baik Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Oke baik, Ustadz melihat satu teman yang gak ada Siapa ya hari ini yang gak datang? Ijul yang masuk Oh Ijul ya? Oh mungkin sudah izin duluan Ustadz belum buka kabar di HP ya Oke baik anak-anak Ais, Ustadz gak masuk Ais Oh iya Ustadz lupa Ais, hari ini masuk juga ya anak-anak ya? Iya, gak masuk Waduh semoga tidak kenapa-napa Teman kita sehat di rumah Hanya halangan sedikit mungkin ya Baik anak-anak Ustadz ingin mengajak kalian untuk tepuk tangan dulu Apakah masih ingat dengan tepuk satu? Ingat Semangat Oke ketika Ustadz bilang tepuk satu Kalian bilang yes Tepuk dua Oke Tepuk tiga Semangat Oke coba Tepuk satu Bagus Dua Oke Tiga Semangat Tiga Semangat Baik anak-anak Alhamdulillah Kita setiap mengawali sesuatu Jangan lupa berdoa Karena yang memberikan ilmu Bukan Ustadz yang di depan ini Ustadz hanya menemani Mengajak barang-barang Yang ngasih ilmu siapa? Yuk Siapa yang ngasih ilmu anak-anak? Allah Allah melihat hari ini? Melihat Melihat Allah juga melihat Mbak Tria sedang megang pulpen Allah melihat Mbak Zainab sedang memainkan kertas Allah melihat Hari ini kita berdoa sungguh-sungguh ya Anak-anak ya Baik Ustadz ingin satu teman kita Yang memimpin ya Mbak Wibid Mbak Wibid Mbak Wibid mimpin doa ya Oke Silahkan Mbak Wibid Istiap dadan Istiap dadan Oke Lihat teman-teman Lanjut Mbak Wibid Usuhan Usuhan Lanjut Mbak Wibid Doaan Doaan Bersama-sama A'udhu billahi minash shaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanirrahim Rabbi zidni ilman nafi'ah Wa rzuqani fahman wasi'ah Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat Dan berilah aku kefahaman yang luas Amin Alhamdulillah Hari ini Ustadz bahagia sekali Karena Ustadz lihat doa kalian itu Menundukkan pandangan Sungguh-sungguh Ada satu teman yang masih tadi Melihat keluar Semoga bisa Tidak usah lagi ya Siap Baik Tepuk Satu Dua Tiga Tiga Oke Baik Anak-anak Coba tebak Ini kira-kira lagu apa ya Tenng Teng Apa yuk Mbak L solely Bangun pagi Bangun pagi Benar teman-teman Betul Lagunya gimana ya Bangun tidurku terus mandi Oh iya betul Bagus Baik Ada yang Ada juga nih Jangan sampai ada lagu tuh bangun tidur lagi bangun tidur tidur lagi, bukan itu yang saya masuk ya ada yang hafal lagunya satu teman yang hafal maju maju teman kita oke, ayo teman kita oke hari ini teman kita akan mengajak bernyanyi bersama, siap ya oke, baik nanti ustaz temenin disini ya oke, baik, kita bareng-bareng ya boleh yang belakang sambil mandiukan ditung dulu, ditung dulu teman-teman ikutin ya, gitu coba oke, yang keras ya tidurku terus mandi tidak lupa menggasak gigi habis mati kutolang ibu membersihkan tempat ibu oke baik, tepuk tangan Pak Tawit baik kira-kira kalian pengen gak tadi itu, pengen aku jadi pengen maju tapi malu ayo siapa tidak ustaz oh tidak apa baik ustaz berharap kalian punya keinginan aku besok mau kayak wihwih di depan nah, karena berani maju itu salah satu ingin membuka kesuksesan kalian mau suksesan anak-anak mau disayang Allah disayang ustaz mau disayang ustaz oke, baik anak-anak hari ini ustaz ingin mengajak kalian untuk memahami apa itu sih pagi hari biasanya kan muncul ya ada malam ada sore ada pagi nah, pagi hari itu ustaz ingin mengajak kalian tahu ciri-ciri datangnya pagi hari apa ciri-ciri nah, ciri-ciri itu apa ya bisa kalian menyebut tanda-tanda datangnya pagi hari nah setelah tahu datangnya pagi hari nanti kalian ustaz berharap bisa tahu kegiatan-kegiatan yang dilakukan pagi hari siap? ya oke, baik ustaz memiliki beberapa gambar anak-anak oke, baik topo satu dua oke, tiga baik ini ustaz memiliki banyak gambar anak-anak ada gambar sepatu ada gambar matahari nanti kalian maju ke depan ambil satu gambar setelah itu kalian berkumpulnya dengan gambar yang sama paham? paham baik disini ada gambar kalian milih satu aja setelah itu kumpul dengan teman yang sama siap? siap baik nah sebentar ya oke, silahkan dari siapa dulu yang mau ambil gambar oke, trias maju trias terakhir aku boleh, boleh ambil satu Irna Irna ambil Irna Zainab Nurul Astuti ambil satu Ririt ambil sisa 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 ambil satu Laili ambil sendiri boleh ambil sendiri baik oke, baik ingat ya tepuk konsentrasi yang kemarin usah tajarkan tepuk konsentrasi konsentrasi dimulai coba siap tepuk konsentrasi siap siap hitungan kelima kalian bisa kumpul dengan teman kelompok yang sama oke, baik anak-anak yang memegang ayam jago kumpul disini yang memegang sepatu kumpul disini yang memegang matahari kumpul disini paham? oke usah hitung lima dari sekarang satu dua tiga empat lima oke boleh siapkan kursinya buat duduk gak apa-apa ambil kursinya oke disini baik siap duduk oke baik itu gambar boleh kalian ambil dan simpan bawa pulang gak apa-apa buat kalian oke oke baik anak-anak boleh boleh goreng nanti campur ke nasinya ya sepatunya boleh tempel di bawah sepatunya oke baik anak-anak ingat ketika usah bilang bayam kalian menjawabnya gimana mingkem bayam mingkem mingkem mulutnya nutup oke baik ustadz punya gambar dan punya bacaan nanti 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 masing-masing kelompok usah tunjuk untuk baca ya siap oke baik ini buat kelompok kelompok matahari kelompok sepatu wah gak apa-apa usah bantu kelompok jago oke baik anak-anak itu ada gambar dan tulisan kalian lihat gambar pertama tulisannya paling atas ada kegiatan jono di pagi hari oke baik ada gak oke ustadz minta dari kelompok jago membacakan barisan pertama dengan keras sekali mana baris pertama ini ya baris pertama oh gak apa-apa teman-teman ustadz bantu ya ikutin ustadz aja suara ayam jantan berkokok nyaring suara ayam jantan berkokok nyaring oke bawahnya temannya sampingnya itu matahari terbit di sebelah timur matahari terbit di sebelah timur baik coba ustadz ke kelompok sepatu nah ririt bisa membaca barisan bawahnya ada gambarnya ya yang mana yang ini nah itu jono jono sudah terbangun dari tidurnya wah keren sekali subhanallah ya mana betul ya ini nah ini betul coba baca lagi diri yuk ustadz joro jono yuk coba oke bagus bertanda bertanda hari mulai pagi baik layli bawahnya jono jono sudah terbangun dari tidurnya baik nurul bawahnya yang keras jono 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 segera berbudu wah alhamdulillah ternyata sudah bisa baca semua ya wah coba coba yang sini teman-teman kalau kalau yang kelompok jago sudah lancar baca bagus kelompok sepatu juga bagus coba yang kelompok apa ini matahari bawahnya jono oh ini iya ini ini iya langsung ke sini aja jono jono merapikan tempat tidurnya wah mantap sekali bagus bagus keren keren jono merapikan tempat tidurnya yuk tuti tuti edi macati bawahnya setelah itu iya sarapan pagi wah sarapan pagi betul satu lagi terakhir ini betul itu baca itu iya berpamitan kepada ayah dan ibu woy alhamdulillah teman-teman ternyata wah subhanallah teman-teman kita sudah pisah semua oke baik anak-anak coba sekarang kalian berdiri semua berdiri oke berdiri oke baik berdiri berdiri coba karena tadi sudah banyak duduk sekarang kalian berdiri ya oke coba tangannya angkat semua teman-teman angkat ke atas nah oke baik ketika usat bilang satu kalian begini ya oke ketika usat bilang dua kalian begini oke satu dua satu dua oke siap ini bukan berhitung ya bermain satu dua satu dua satu silahkan si ininya kalian tunjuk-tunjukin ke punggung temennya dikit-dikit nah cari punggungnya cari dikit-dikit nah oke baik berikutnya ganti lagi dua nah ini kalian pegang pundak temennya nah yang laki-laki sama laki-laki yang perempuan sama perempuan lagi-laki ah becetin becetin boleh bergantian 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 nah becetin oke baik baik oke oke baik anak-anak pakai hand sanitizer dulu ya oke nah ini pakai ini ini nah iya ini saya bersihkan langsung aja oke baik kalau sudah kembali di tempatnya ya dengan kelompoknya masih dengan kelompoknya dengan kelompoknya oke baik dengan kelompoknya ah anak-anak boleh kalian keluarkan pengsilnya ya ya pengsilnya pengsilnya oke baik ini kok bawa bolpen nanti menghapusnya sulit lah ya ya nanti punya-punya ustad ya ya ustad punya ustad ya anak-anak yang barusan kalian baca coba ustad minta carikan adakah disitu ada gak disitu ada kata-kata ayam jantan berkokok ada gak ada ada kalian lingkari atau digaris bawah nah digaris bawah baik terus terus sudah selesai sudah selesai ayo cari yang ada kata-katanya matahari terbit di sebelah timur ada gak ada oke sudah siap lanjut lagi tidak oke coba ada gak disitu adhan subuh cari adhan subuh ada gak adhan subuh ada ustad wah hebat siapa yang lebih dulu ketemu tulisannya aku wah bagus ada sesuatu buat kalian nanti ya oke baik ini usah punya ini punya apa ini sudah siap siap oke cari lagi sholat subuh ada gak ada oke baik baik sholat subuh oke nah baik anak-anak itu adalah kegiatan untuk persiapan kalian eno ya mendiskusikan tentang materi hari ini baik sekarang coba masih ingat tepuk semangat tepuk semangat oke nah oke tepuk konsentrasi konsentrasi oke ada yang bisa menebak gambar yang ada disini ada matahari ada matahari ada matahari kelihatan 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 gak jadi gak jadi gak jadi yang yang ini yuk ayo tepuk gambar yang ada dalam sini ayam ayam bukan bulan bulan bukan bukan rumah bukan nah ini ciri-cirinya ada bantal oke kira-kira kegiatan apa yang sudah dilakukan tidur tidur nah cerdas kelompok berapa itu kelompok matahari dapat ini wah nanti hadiahnya istirahat lebih lama ya oke ada yang bisa menebak ini gambar apa ternyata layu sudah ngintep duluan wah gak apa-apa ini nah ini tinggal satu langsung ya oke habis ini digambar sendiri oke baik ada gambarnya ini loh warnanya bagus ada bulet-bulet oke dari kelompok matahari coba bacakan tulisan yang besar itu apa kegiatan pagi hari nah kegiatan pagi hari anak-anak ustaz sudah buat kata-kata ini kalian pilih nanti ya oke gunting kalian tempelkan sesuai kegiatan pagi hari ada gunting udah kasih ya betul hati-hati ya ini ada kata-kata yang lain jadi kalian pilih yang benar sesuai kegiatan pagi hari ustaz cengaja buat banyak biar kalian diskusi kalian bicara dulu kira-kira apa yang mau ditempel ya paham oke 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 yang ini sama ya kalian nanti cari kata-katanya ingat ini banyak sekali anak-anak ingat hati-hati sesuai ciri-ciri pagi hari ya oke nah ini juga sama kalau ini beda nih perbedaan kegiatan pagi hari dengan malam hari hati-hati kegiatannya ya ya kegiatannya gunting gunting wah ada gunting ini hati-hati saat menggunakan gunting ya bukan tangannya yang digunting tapi kertas hati-hati wah lem ada sudah usah siapkan oke wah guntingnya ini oke baik guntingnya ya jangan diso tengok oke ustad boleh beri waktu ya waktunya 5 menit dari sekarang kalian saling diskusi 5 menit nanti kalau sudah bilang tet 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 gitu ya oke baik lemnya yang sudah ini yang sudah kelompok 3 ini kertasnya ustad ini Erna Erna kertasnya ada yang jatuh Erna ada yang sudah ketemu tulisannya lemnya 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 ini lemnya lemnya ini lemnya teman-teman yang ini dikasih nama kelompoknya kelompoknya kalian kelompok sepatu ada kelompok matahari ya betul betul baik ketemu 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 oke oke bisa ya sudah selesai teman-teman teman-teman yang sudah kalian siap nanti maju ke depan ada yang bicara namanya namanya itu presentasi ya namanya presentasi presentasi nah maju ke depan nanti bertiga gak apa-apa nanti nanti begini ya ustaz kasih tau nanti teman-teman kami dari kelompok sepatu ingin memberitahu ciri-ciri pagi hari dengarkan ya dengarkan rit ini nah nanti maju ke depan teman-teman yang keras harus berani ciri-ciri pagi hari itu ada nih teman-teman ini suara azan subuh wah kalau denger azan subuh itu tandanya sudah pagi hari bisa gak kira-kira bisa ya wah siapin setelah ini akan maju kalian ini nanti persiapan ya maju semua bilang gak apa-apa ini yang tengah terias bilang teman-teman kelompok matahari mau mempresentasikan tentang kegiatan pagi hari nih teman-teman kegiatan pagi hari yang pertama nih ada berangkat sekolah bener kan teman-teman solat subuh teman-teman kita lakukan pagi hari siap bagus oke sudah ya oke baik oke kalian nanti bergantian membacanya ini misalnya ini yang ini terias ini asut oke baik siapa yang siap menjadi kelompok paling kompak siapa yang akan berani maju pertama kali selesai duluan oke baik siap teman-teman iya betul gantian oke siap ya oke teman-teman perhatikan semua tepuk konsentrasi konsentrasi dimulai tepuk satu dua tiga oke baik anak-anak ustad tau gak tadi saat berjalan itu menilai kalian menilai siapa yang ikut bekerja sama siapa yang membantu siapa yang ikut menempel sama siapa yang ikut mengguntik tapi alhamdulillah ustad lihat semuanya bekerja sama oke baik hari ini kita menjadi orang yang semangat ya menjadi orang yang akan siap menjadi anak yang cerdas oke teman-teman kita lihat teman kita yuk kelompok kita ini dari matahari mau maju duluan matahari maju duluan matahari maju duluan oke oke kalau mau dia sebentar ya oke baik maju ke depan oke baik teman-teman kita lihat dulu teman kita ya supaya nanti saat kita maju juga dilihat oke oke teman-teman silahkan dari kelompok matahari kasih tau teman-teman tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pam dari kelompok matahari mau menjelaskan teman-teman kalau pagi hari itu ngapain aja ya satu berangkat ke sekolah oh iya eh tapi masih pagi dulu iya terus berangkat ke sekolah eh selat subuh dulu selat subuh dulu ya terus ngapain terus berangkat ke sekolah tidur baru berangkat ke sekolah nah betul kalau sebelum sekolah itu kan wudu dulu kok gak ada oh iya dikasihnya sama ustad dikasih oh coba 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 gimana tuh kalian bisa menjawab setelah mana nih setelah mandi kalian ambil wudu terus salat subuh gitu iya teman-teman bilang setelah mandi ya ambil wudu terus sholat setelah sholat ini merapikan sini ya oh iya berarti jangan keburu kesini diam disini ya gitu ya coba coba bilang sarapan dulu sarapan oh ini habis ini bilang aja teman-teman aku aku ya sarapan dulu aku iya itu itu dikulis dikulis baik teman-teman berarti teman kita itu terdasar terdasar oke gak apa-apa dah disimpan nanti sampai disitu kamu tambah kalian ya oke 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 teman-teman teman-teman nah yang matahari gantian ya memperhatikan teman kita ya oke baik kelompok kasih tau ciri-ciri bagi gimana itu pagi hari pagi 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 itu ada tandanya satu agan subuh oh agan subuh ya teman-teman ya kalau dengar agan pagi itu berarti ya ada juga matahari terbit dari mana timur timur mana timur sana ya sana sana yuk oh ini bagus ada lagi ciri-cirinya ayam jago berkok bunyi itu yang bunyi gimana ayam jago ada yang punya ayam jago teman-teman bunyinya gimana bunyinya itu pagi atau malam ayam jago kokok itu malam atau pagi 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 oke subuh 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 ya kalau malam berarti lindur jagonya itu ya lindur oke baik coba lagi yang berakhir yang berakhir kalau pagi itu dingin sebab udaranya oh diingin ya pagi pasti kalian ngerasain kan kalau malam-malam pagi-pagi pas bangun gak mau bangun ya iya bener ada lagi ada lagi tidur lagi sudah tidur lagi berangkatnya oke ini kalau bilang terima kasih wow coba gimana teman-teman kasih tau itu terima kasih terima kasih teman kita kita tadi sudah maju sama teman-teman didengerin kita berbalas hati ya baik hati juga ya coba teman-teman yang kelompok yang ini oke coba berdua gak apa-apa berdua iya alisa sama itu itu gak masuk sekarang oke kebalik anak-anak nah itu ini kok banyak banget ini ini mungkin pengen di temple semua itu coba coba ayo iya iya alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kreatif sekali mantap lanjut ini perbedaan kegiatan pagi dengan malam hari oh itu ini dikasih tau nih perbedaan malam aku biasanya kalau pagi hari nih Ustaz biasanya balung tidur itu soal sejidih wah mantap bagus merasakan sempat tidur dulu Ustaz bener 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 apa tuh melipas selimut 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 ya selimut betul anak-anak selimut oke oke aku sarapan dulu Ustaz disini tidak ada sarapan ya bagus boleh nanti ditambahin ya ini sarapan ya oke betul kekola oke bagus ini teman-teman aku mau ini kegiatan di malam hari ketika malam hari setelah kok salat isapnya ada disini ayo gimana ayo tadi nempelnya ayo gak apa-apa coba disampaikan ke teman-teman kalau malam hari selamat isap terus membaca Al-Quran dengarkan teman-teman tadi setelah membaca Al-Quran masuk makan malam makan malam gak apa-apa ya oke kalau usah malam teman-teman istirahat tetap begitu biar besok bisa boleh oke bagus terima kasih boleh ucap salam ucap salam ucap salam ucap salam ke situ alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi kembali ke kursinya masing-masing ya oke silahkan satu dua tapu konsentrasi konsentrasi dimulai baik anak-anak Alhamdulillah ya hari ini usah suka sekali seneng karena kalian menunjukkan semangatnya menunjukkan kompaknya dalam berdiskusi oh ya sebentar lagi pulang kok ya tenang aja nah usah punya gambar yang sama dengan temen kalian tadi baik ini gambarnya tentang pagi hari yang tadi kelompok nah itu ya ya pagi hari itu sudah tau kan kegiatannya ciri-cirinya ya ciri-cirinya ciri-cirinya apa tadi pertama ciri-cirinya matahari ya apa lagi yang berkokok yang berkokok ada lagi matahari oh matahari bagus nah setelah kita selesai tau kegiatan ciri-ciri pagi hari kegiatannya apa yuk tadi yuk kegiatannya yuk sholat apa lagi mandi pagi apa lagi oke baik 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 anak-anak sudah paham semua ya kira-kira ya kalau sudah paham usat minta tolong nih bantu nempel tempel di papan tulis Erna bantu Erna nah sama sama papan tulis ini sini tempel di sini oke baik tempel ya di sebelah sini satu oke tempel wah suka kalau tertip begini ya tenang ya kalau kalau tiap hari begini senang ustad oke oke disini ya disitu disitu baik oke baik anak-anak ustad minta kalian untuk berani mengambil satu disini ada tulisan satu aja lalu kalian tempelkan kira-kira ini masuk ke kegiatan atau ciri-ciri ya paham paham oke siapa yang berani maju duluan woy ya enak sini ya enak waduh banyak ambil satu pilih-pilih mau yang kegiatan atau yang ciri-ciri aku mau yang kegiatan eh ini elimnya tempel dulu nah waduh kok yang juga sambel enak banget oke oke baik siapa lagi yang kedua ayo Lely sini Lely Lely ayo langsung ambil satu oh tadi malam lembur ya satu yuk berikutnya siapa Irna ambil Irna ambil yang mana ya bebas jangan ambil speed roll ya ini ini oke oke siapa lagi berikutnya oke yuk maju satu oke boleh hadiahnya nanti setelah pulang jangan pulang dulu ya Trias ya oke baik ya satu tutik maju nurun oh banyak lemnya matahari terbit dari sebelah timur ayo ciri-ciri atau kegiatan tinggal tinggal siapa yang belum ini Rias masih Rias 1 apa ya Nurul harus berani berani aja nanti usah kasih ini lagi biar bisa oh enggak apa-apa usah yang ngasih lem ya yang nempel oh ini 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 nah oke satu nih tinggal teman satu lagi teman-teman usah punya dua milih satu yang mana ayo ada suara azan ada membaca Al-Quran mana masuk bareng 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 ayo dimana ayo dimana di meldite tabel dimana oh ya usah sini ya gantian ya usah sini anak-anak kita sudah selesai ya nempel ya nah ada pertanyaan dari ustad kira-kira ini kan sudah siang nanti sore kalian pulang sore malam pagi nah pagi-pagi itu kira-kira apa yang akan kalian lakukan ayo surat subuh pintar zikir ngaji apa lagi pagi-pagi makan pagi makan pagi betul teman-teman ada lagi mandi mandi sekolah betul ada gak yang mau membantu orang tua iya ada gak ada teman-teman kata layli nanti pagi besok-besok pagi mau bangun pagi katanya surat subuh yang terakhir tadi mau apa besok pagi saya tidak pernah bantu orang tua terus kebaikan apa yang bisa dilakukan kucing 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 diajak bersihin itu ya nanti ceng ayo ceng seru enak besok pagi mau ngapain besok pagi mau ngapain tidur lagi boleh boleh kita kegiatan pagi tidur tidak boleh yang boleh apa aku cuci piring ini bagus ini cuci piring bantu itu bersihin oke baik baik aku bantu jaga oh boleh nah teman-teman tau gak kegiatan pagi hari itu ada kegiatan-kegiatan yang disayang sama Allah yang dicintai sama Allah sebenarnya semuanya disintai disayangi seperti bantu orang tua tadi ngasih makan kucing pagi hari kan lapri ya kasih makan ada lagi sholat subuh betul ada yang lupa belum kalian lakukan mengaji pagi hari subuh ya oke baik kalau dilakukan juga baik pagi hari kegiatan yang baik salah satunya membaca Al-Quran tadi itu di sekolah ngaji lagi tambah bagus jelit satu boleh membaca yang mau dibaca di sekolah jadi bangun pagi sholat subuh terus apa tadi itu kegiatannya tadi itu zikir 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 apa ngaji ngaji setelah ngaji bantu bantu orang tua setelah bantu orang tua sarapan sarapan berangkat sekolah baik anak-anak kalian punya target gak kira-kira besok pagi itu mau melakuin apa aja apa target itu target itu kebaikan yang akan kalian lakukan besok ini usah sudah menulis nih ada hari senen hari selasa hari rabu hari kamis hari jumat hari sabtu minggu nah usah nanti akan memberikan ini untuk dibawa pulang ini dibawa pulang nanti dibawa pulang kalian tulis di rumah aku mau surat subuh tulis lagi aku mau mengaji boleh aku mau merapikan tempat tidur boleh aku mau membantu mama boleh nah ini kumpulkannya kapan kumpulkannya hari senen depan nah ini kalau kalian lakukan kasih bintang kalau kalian lakukan kasih bintang boleh kalau gak kasih bintang kalian centang boleh terus minta kasih gambar senyum senyum boleh ya senen depan dikumpulkan ya boleh oke kalau boleh nih ini besok senen usah tunggu dibawa jangan dibawa senen aku izin mau jalan-jalan oh boleh gak ya jalan-jalan senen gak boleh bilang ke mama ya bilang ke mama atau ayah ya senen itu sekolah ya bilang ke mama ya senen itu sekolah aku harus belajar ya oke baik ustad akan kasih tau makanya ustad kasihkan ke kalian uhrawi uhrawi itu kegiatan kegiatan ibadah seperti sholat membaca Al-Quran dikit kalau duniawi kalian bisa dengan cara tadi apa merapikan tempat tidur bantu mama berangkat sekolah sendirian kalau yang dekat sini boleh ya kalau yang jauh minta anterin oke bisa ya baik anak-anak itu kegiatan hari ini selesai setelah ini ada satu lagi sebenarnya ini kalau sudah selesai boleh persiapan pulang nah ada yang mau pulang lebih dulu ini ini cuma lima soal nih pilih yang benar kumpulkan persiapan pulang siap gak siap yang mau pulang duluan siapa siap mengerjakan siap nanti setelah dikerjakan kumpulkan lalu beres-beres beres-beres boleh-boleh baik nanti dia pada dia ustad yuk beres-beres tulis nama nama kalian kalau sudah selesai langsung dikumpulkan kita persiapan oke ustad yang belum bisa baca ustad bantu ya iya oke atau mau bareng-bareng aja iya mau bareng-bareng aja kalian pilih ya oke siap nomor satu yang paling atas itu nak oke oke pada pagi hari udara akan terasa apa yuk jangan so keras-keras teman-teman ya tulis ditulis 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 nah sudah belum sudah nulisnya kok miring-miring ini gak apa-apa oke bagus sip nomor dua anak-anak ciri-ciri datangnya pagi hari biasanya ditandai oleh apa tulis 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 iya bukan-bukan ayam ayam jagonya oke sudah belum gak apa-apa nomor nomor tiga nomor tiga ustad ustad lagi contoh ini ada ustad ustad belum gak mencontoh iya 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 cuma ulang ini ustad iya mbak lili lain kali ini ditutup aja ya biar tahu kan gak boleh sedang jadi gue muka enggak tahu saya taruh depan aja ini saya taruh depan yuk nomor berapa sekarang nomor tiga tiga ya tiga kegiatan nomor dua belum tadi itu yang ciri-ciri kalau pagi hari apa tanda-tandanya iwit beropo bukan iwit nomor tiga kegiatan yang dilakukan salman pada gambar tuh disitu ada gambar sedang ngapain itu itu kegiatannya sedang ngapain salman jangan keras-keras jangan keras-keras temunya mendengar oke baik tinggal dua soal kita selesai habis ini ya oke nomor empat sholat subuh adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pada pagi hari jangan keras-keras langsung tulis langsung tulis langsung tulis langsung tulis nah terakhir anak-anak nomor lima kalian cintang tuh kegiatan berikut yang merupakan kegiatan pagi hari yang dilakukan pagi hari kalian cintang ini cuma harus tuh aja ya ada dua itu sedang merapikan tempat tidur yang tengah itu sholat ya yang campinya itu bermain nah oh boleh sudah cukup digumpulkan ke ustad oke baik anak-anak jangan lupa kasih nama ya oke oke alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua oke baik baik nah karena belajarnya sudah selesai semuanya juga semangat kita menyanyikan lagi yang tadi awal kita nyanyikan ya bangun tidur bangun tidur yo jangan tidur lagi oke siap satu dua tiga bangun tidur ku terus mandi tidak lupa mengkosok gigi habis mandi ibu membersihkan tempat tidur ku tepuk tangan buat semuanya oke baik oke oh iya boleh tadi sudah kita pelajari ya oke anak-anak tadi awal kita berdoa maka selesainya kita berdoa juga ya oke yang pulang Ustaz yang mimpin ya isti'adadan khusyuan dua'an membaca surah Al-Asr Al-Asr Al-A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Asr Innal Insana Lafi Husrin Illalladzina Amanu Wa Amilu Saliha Iwatawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sabu oke baik anak-anak terima kasih semuanya usah tutup ya dengan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Al-A'udhu hadiahnya oh iya hadiahnya karena semuanya semangat semuanya kompak semuanya dapat oke dapat hadiah oke kayak ini dapat apa tak tak